Halo, gue Gulit. Kali ini gue bakalan mem-preview GoPro Hero 4. Kita akan membuka GoPro Hero 4 yang masih dalam keadaan segel. Thanks for about this video. Langsung aja ya. Halo, baiklah. Ini adalah GoPro Hero 4. Di dalam kemasan ini, GoPro Hero 4 berbentuk persegi panjang. Ukurannya mungkin sekitar 60x30 atau 60x20 berbentuk kotak. Di sini ada GoPro-nya, terletak berdiri dengan tonggak. Dari sisi depannya, nampak serinya. Serinya, kemudian ada tulisan GoPro. Kemudian ada tulisan stiker negara pembuat Cina. Importnya PT Damai Sejati Lantai 3 Sastra Geraha No. 21 Jalan Raya Perjuangan Jakarta. Sekian-sekian. Kemudian, di sini terpampang jelas bahwa kemampuan dari GoPro ini untuk merekam 1080x60 frame. Kemudian, kekuatannya, pikselnya sekitar 12. Ada view control, by wifi dan bluetooth. Di sini juga tertulis, boot in touch display. Mungkin dibuat untuk berdasarkan touch display. Mungkin di dalamnya kita belum jelas. Nanti kita cek di dalamnya. Kemudian, di sini tertulis waterproof 131 atau kedalaman 40 meter. Kemudian, di sisi kanannya, ada gambar stiker berupa barcode. Tertulis Hero 4 Silver Edition. Kemudian, ada capture and share your world. Ada beberapa gambar. Kemudian, di sini ada Hero Silver Camera. Kemudian, ada standar housing 131. Kemudian, reachable battery. Kemudian, ada beberapa. Ada 3-way quick arm. Kemudian, quick release. Kemudian, USB cable. Kemudian, split-tone and touch. Backdoor. Mungkin rumahnya ya. Backdoor dari GoPro-nya itu sendiri. Di sini ada 60 plus mount and accessories and counting. Mungkin ada beberapa sekitar 60 lebih aksesoris yang disediakan oleh GoPro. Tapi, nampaknya ini tidak include di dalam GoPro ini ya. Kita juga belum tahu. Kita cek nanti. Kemudian, di sini ada... Ada apa ya... Ada di belakangnya ada... Buku-buku. Mungkin... Tes kebocoran housing. Ada tulisan semacam. Hosing tahan air bukan berarti housing ini akan selalu tahan air jika. Blah, 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 blah. Mungkin ini adalah... Baca sebelum ukuran kamera RK. Catatan potensi kebocoran housing. Mungkin... Potensi kebocoran dari rumah. Dari kamera GoPro tersebut. Kita tinggalkan. Lepas saja ini. Kita lepas saja sini. Om Swastiastu. Lepas saja. Tempelannya mungkin agak melekat. Mungkin versi aslinya mungkin agak kuat. Biasanya versi-versi yang tidak asli. Gampang dilepas. Di belakangnya ada tulisan... Keyfutur. Keyfutur. Kemudian support App Store, Gepo Play, Google Play. Maksud saya ada Windows Store. Di sini juga tertulis sebelah kirinya. Filtur setting-nya. Ada Super View atau Auto Light di sini. Auto Light. Ya. Di sini ditulis dalam... Kertas. Resolusinya sudah mendukung 4K. Ultra Wide. Ultra Wide. Kemudian foto-nya 12MP. Kemudian brush-nya 12MP. Per 30 frame. Temelapse-nya ada 0,5. 1, 2, 5, 10, 30, 60. Light Photoshop-nya ada 10, 15, 20, 30 second. Light lapse-nya 10, 15, 20, 30 second. Oke. Kita lanjut. Membukanya. Sekarang kita lanjut. Membukanya. Kita siap? Oh ya. Terakhir ini juga ada CD GoPro. Mungkin driver untuk supporting di komputer. Ya. Tersulis di sini ada Hero 3+. Dan Hero 4. Kita tinggalkan saja. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Iya. Oke. Selanjutnya kita buka. Di sini masih ada segelnya. Segelnya terlihat jelas. Masih ada segel. Nah ya segelnya. Stiker segel di sini juga ada masih segel. Oops. Kita fokuskan. Iya. Masih ada segel. Kita buka sekarang. Oke. Oke. Kita buka di sini. Agak keras dia. Satu di sini. Kita tarik ke atas. Mungkin agak keras. Kita tarik ke warkas. Ini dia. Oh di sini. Oh di sini. Oh kita temukan di sini. Sebuah kartu. Mungkin kartu garansi ya. Kartu garansi gopro. Dengan nomor seri. Mungkin kita tinggalkan saja di sini dulu. Ya kita tinggalkan saja. Di sini kita lihat ada sticker yang menempel juga. Di sekeliling bibir. Di sini. Kita buka sekarang. Ini adalah gopro-nya. Kita buka sekarang. Kita buka sekarang. Iya. Ini adalah penutupnya yang berukuran sekitar setengah dari badan gopro tadi. Dan ini adalah gopro-nya. Kita angkat dulu. Oh ternyata dia buka tutup. Ternyata dia buka tutup. Kita lihat di sini. Dia berupa kertas karton. Dan kan di sini adalah berupa. Plastik ya mungkin ya. Sudah di sini ada gopro, helo. Sudah di sini ada. gopro, helo. Gopro, helo. Gopro, helo. Bio, helo. Di sini di sini ada gopro, helo. Akhirnya selanjutnya kita ke dalamnya. Kita fokuskan dulu. Sebenarnya. Sudah di sini ada buku panduan. Buku panduan, biru. Ada tulisannya. Kemudian ada tulisan China mungkin ini. Bahasa China. Di sini sebelahnya ada bahasa Inggris. Kita tinggalkan saja. Bulu. Kemudian ini ada introducing getstart.app. Beatgo Pro. Wow. Di sini ada stiker. Mungkin sama seperti produk-produk eksklusif. Selalu memberikan stiker. Ada tiga stiker. Kemudian ada apa lagi. Kita cek. Di sini ada buku panduannya. Buku panduan. Buku pro yang rata-rata berbahasa Inggris dan bahasa China. Mungkin saya tidak tahu kenapa tidak ada bahasa Indonesia. Apakah ini? Belum jelas. Kita tinggalkan saja. Di sini ada buku-bukunya. Safety information. Kemudian di sini ada warranty claim. Mungkin syarat-syarat mengklaim garansi dari Bobo itu sendiri ya. Kita tinggalkan saja. Kemudian di dalamnya kita cek lagi. Wah. Kita lihat. Ini. Kita lihat di dalamnya. Sudah kosong. Sudah kosong. Tinggalkan saja dulu di sini. Kemudian di sini ada kabel adapter ya. Sekitar 1 meter. Kurang 1,5 meter lah. 60 cm. Kemudian ada. Kemudian ada. Kemudian ada. Ini mungkin. Kita belum jelas. Ini berupa apa. Mungkin ini adalah salah satu tempat. GoPro itu ditempatkan. Ada dua. Ada yang. Hampir sama. Apa ya. Kita belum jelas. Kita nanti akan coba seterusnya. Kemudian ini. Baterai. Dari GoPro. Nah. Bisa dilihat di sini. Ya. Dilihat. Couchable nya. Leon battery pack. 3,8 volt. Kuatannya. 1.160. Mili ampere. Di sini juga tertulis. Made by Panasonic di Cina. Tahunnya diproduksi. Mungkin 2015. 2015 bulan Januari ya. Kita tinggalkan. Kemudian ada. Ini adalah. Ini adalah. Ini ada dua. Ini ada dua. Ini mungkin adalah. Rumahnya ya. Rumah dari. GoPro itu. Nanti kita cek. Iya. Kita cek nanti. Kemudian. Ini ada lagi satu. Cek lagi satu. Ini ada satu lagi. Kita taruh di sini. Kemudian. Ini ada. Ini ada. Kemudian ini berisi. Kemudian ini ada. Kemudian ini ada. Ada dua. Ada dua. Berupa. Mungkin tempat dari gopro itu. Mungkin tempat dari gopro itu. Mungkin berhubungan dengan ini. Kita belum tahu jelas. Tapi kita lihat dulu ya. Kita bahas untuk. Sesion. Isi dalam box dulu. Mungkin kegunaannya kita. Akan cek nanti ya. Di sesi selatunya. Ini juga ada. Mungkin gantungan ya. Jadi. Saat ini. Dalam gopro itu sendiri. Ada. Kaca. Ini. Baku garansi. Dan ini. Ini adalah isi dari gopro. gopro keseluruhan oke ini dia isi dari gopro keseluruhan oke sekian untuk reviewnya kita akan mereview penggunaan dari semua aksesoris ini terima kasih untuk kesedihan untuk video kami jangan lupa subscribe bye